Harga Pulau Komodo, Ihsan Abdul Amir menegaskan menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta. Menurutnya kenaikan harga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat pulau, terlebih mayoritas warga Pulau Komodo merupakan pelaku pariwisata. Ini, jadi kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbah. Nah, di Labuan Bajo ini beruntung, karena tidak, Komodo itu tidak hanya hidup di satu pulau, ada di Pulau Komodo, ada di Pulau Rinca di sini, ada di Pulau Padar. Nah, yang konservasi, kemarin sudah sepakat semuanya di Pulau Komodo dan di Padar. Yang untuk wisatawan diberikan di Pulau Rinca, sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat Komodo, silakan ke Pulau Rinca. Di sini ada Komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap. Tapi kalau mau apa, saya ingin sekali Pak, lihat yang di Pulau Komodo, ya silakan, tidak apa-apa juga. Tapi ada, ada harisnya yang berbeda. Itu, sebenarnya simpel seperti itu, jangan dibawa kemana-mana. Karena, apa, pegiat-pegiat lingkungan, apa, pegiat-pegiat konservasi juga harus kita hargai mereka, kemasukan mereka.